Sikap Pendaksi Madinah dalam sepekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat istatfem dimanapun anda berada Kita kembali bertemu di program news Di sikap redaksi statnews dalam sepekan ini Sahabat istatfem baru-baru ini Kita dihebohkan kasus penganiayaan terhadap seorang anak di bawah umur Yang membuat kita merasa geram Penganiayaan itu justru dilakukan oleh oknum pegawai rutan kelas 2B natal bernama Derman Guntok Yang bikin kita lebih miris lagi Penganiayaan terhadap remaja berstatus santri Di pondok pesantren Mustapawya Purwabaru itu dipicu Masalah yang relatif sepele Hanya insiden serempetan Antara mobil yang dikenrai pelaku dengan beca Yang dikenrai korban di jalan desa kampung sawah Pada Senin 20 September 2021 Tim redaksi statnews menghadirkan sikap redaksi untuk pekan ini dengan judul Miris kekerasan pada anak terulang lagi Kecelakaan serempetan kenderaan memang jamak terjadi Insiden seperti ini bisa terjadi di mana saja Kapan saja Dan menimpa siapa saja Akan tetapi Insiden serempetan yang dinilainya hanya menimbulkan kerugian kecil ini Justru telah menyulut emosi seorang sipir penjara Sampai-sampai pria berbadan gagah dan tegap itu tega Memukuli korbannya Seorang remaja yang tentunya tenaga dan fisiknya Tidak sebanding dengan pelakunya Meskipun pemicunya persoalan sepele Tetapi kasus penganiayaan ini tidak boleh dianggap sepele Jika kita melihat lebih dalam lagi Kasus ini mencerminkan sifat arogansi seorang sipir penjara kepada rakyat yang lemah Si pelaku yang notaben Aparat penegak hukum di lingkungan penjara Justru tidak menghormati asas-asas hukum yang berlaku di negeri ini Dia menghakimi korbannya dengan cara menganiayanya Apalagi korbannya masih tergolong anak di bawah umur Yang semestinya mendapat perlindungan sesuai Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Undang-Undang itu mengatur anak mendapatkan hak Perlindungan dan keadilan atas apa yang menimpa mereka Undang-Undang perlindungan anak ini juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan kekerasan Atau penganiayaan terhadap anak Tak tanggung-tanggung Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah Apapun alasannya, perlakuan kekerasan terhadap anak tidak bisa ditoleransi Itu sebabnya kita mendesak para penegak hukum di Polres Mandeling Natal bertindak responsif dan transparan dalam menuntaskan kasus penganiayaan anak ini Polisi harus cepat menuntaskan kasus ini Agar tidak timbul keresahan di tengah-tengah masyarakat kita Juga menuntut agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya Sehingga korban dan keluarganya juga mendapat rasa keadilan Untuk itu, kita mendesak agar unit PPA Polres Mandina mengambil alih penanganan kasus tersebut Mengingat kondisi fisikis korban yang masih trauma akibat penganiayaan yang dialaminya Pengambil alihan penanganan kasus ini juga untuk mencegah kerumunan warga yang terus mendatangi mapolsek Natal Jika pemeriksaan pelaku dilakukan di Natal Selain itu, kita menuntut pejabat berwenang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Khususnya Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Agar melakukan pembinaan mental dan moral terhadap para sipir penjara Didiklah mereka agar melihat warga sebagai rakyat yang harus dilindungi Bukan sebagai warga pembinaan yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Kita juga meminta instansi terkait memberikan pendampingan psikologis dan pemulihan Berupa trauma hailing kepada anak yang jadi korban kekerasan ini Langkah ini penting dilakukan Sebab segala bentuk kekerasan terhadap anak pasti akan berdampak negatif Seperti trauma fisik, fisikis, dan kesulitan dalam berrelasi sosial Jika tidak segera ditangani, dengan baik Dihawatirkan akan berdampak pada perkembangan dan tumbuh kembang anak korban kekerasan pada masa depan Untuk itu, mereka membutuhkan proses pemulihan dan pemantauan kondisi emosi Serta berlaku pasca peristiwa kekerasan yang dialaminya Demikian sikap redaksi menyikapi isu dan peristiwa yang menjadi pembicaraan di ruang publik masyarakat Mandeling Natal Dari sudut pandang redaksi STAT News untuk pekan ini Terima kasih sahabat STAT PEM Tetap kami ingatkan untuk Anda Kita selalu untuk menerapkan protokol kesehatan Selalu memakai masker, cuci tangan di air yang mengalir dan hindari kerumunan Mohon maaf jika ada hal kurang berkenan Memakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas Sikap Redaksi Madinah Dalam sepekan Tim Redaksi STAT News Pimpinan Redaksi Penanggung jawab Sabaruddin Adek Siregar 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 Penanggung jawab Sabaruddin Adek Siregar